Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Felix Sebocah Tulung Agung Oke, pada kesempatan kali ini Felix akan mereview produk skincare yaitu LC Beauty Yang sudah ber-BPOM ya Nah, dulu Felix sudah pernah review yang belum ber-BPOM Apakah produknya sama atau tidak ya Kira-kira aman gak ya untuk dipakai untuk kulit wajah Tonton terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian paham Apa yang akan Felix Seinformasikan Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa dukung channel Felix Sebocah terlebih dahulu Dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga di-share di media sosial karya Nah, LC Beauty sekarang sudah ber-BPOM Nah, sebagai perwakilan, Felix Sebocah akan mereview ya LC Beauty yang sudah ber-BPOM ya LC Beauty yang sudah ber-BPOM adalah LC Beauty Ultimate ya LC Beauty Ultimate Nah, LC Beauty Ultimate ini sudah ber-BPOM Nah, ini perwakilan aja ya Karena produknya sama sebenarnya ya Krim siang, krim malam, dan juga toner dan facial wash Nah, ini Felix Sebocah mau review Dye krim LC Beauty yang sudah ber-BPOM Kira-kira sama gak ya Nah, ini Felix Sebocah mau review Salah satu produknya yaitu dye cream dari LC Beauty yang sudah ber-BPOM ya Ya, di sini ada tulisan Ultimate ya Ultimate dan ada barcode-nya di sini Dan juga ada barcode BPOM Beda loh ya Ini adalah barcode BPOM dan ini barcode kemasan namanya ya Nah, lalu di sini juga ada nomor BPOM-nya ya di sini Terus alamat produksinya juga ada di sini Lengkap ya sekarang Nah, kita cek terlebih dahulu ya Nah, untuk kemasannya sama ya Warna merah ya Dan di sini ini ada list warna gold-nya di sini Dan di bagian atasnya ada tulisan LC Beauty ya Tulisannya seperti ini, LC Beauty Dan di bagian bawah polos Nah, untuk cara pakai intergience dan juga kelengkapan dari administrasi produk Ini sudah lengkap ya di kemasannya Di bagian luar bisa kalian baca ya Nah, kita cek terlebih dahulu ya barcode-nya Di sini ada barcode BPOM Kita cek di BPOM Mobile Kita buka dulu BPOM Mobile-nya Nah, di sini Nah, ini ya BPOM Mobile Tidak kelihatan ya Nah, ini BPOM Mobile Nah, di BPOM Mobile ini Kita bisa scan barcode yang warna putih Nah, kalau barcode BPOM ini sekecil ini Biasanya salah dikit aja Itu tidak akan pernah kebaca gitu ya Kita coba dulu di sini Nah, kita tekan ini Nah, seperti ini Lalu kita arahkan ke bagian sini Tuh Benar nggak kebaca sama sekali ya Karena memang Kalau Apa? Scan barcode dengan Salah dikit Ini kayaknya Barcode-nya ini terlalu ketebalan Dan ukurannya terlalu kecil Sehingga tidak terbaca oleh scanan dari BPOM Mobile-nya Seperti itu ya Nah, kita coba manual ya Kita masukkan Kita buka lagi BPOM Mobile-nya Nah, kita masukkan yang manual ya Di sini juga ada tulisan nomor BPOM-nya ya Yang ini Nah, di sini Ada ya Nah, di sini N-A itu ya tulisannya Kita masukkan manual ya Di BPOM Mobile Kita buka Terus kita Klik check N-I Nah, ini Yang ini Kita cek di sini Nah Terus kita Isi di pilihan kategori Ini adalah nomor registrasi ya Lalu kita ketikan di sini Di bagian bawah Kita ketik Sesuai nomornya yang ada di sini Yaitu N-A N-A 18 220 18 220 Terus di sini 10 87 10 87 Terus 90 Nah, ini ya Ini nomornya Lalu kita Klik Cari produk Sudah muncul ya Bagian atas ini Nah, kita klik Nah, di sini lengkap ya LC Beauty Nah, di sini LC Beauty Terus Ultimate Dye Cream Benar ya Ultimate Dye Cream Terus Di sini Cipta Anugrah Kita cek dulu Cipta Anugrah Benar ya Cipta Anugrah Nah, lalu di sini Ada Bentuknya Cream Ya, bentuknya Cream Nah, memang Sudah BPPOM Dan sudah Dicek di BPO Mobile Ini sudah Terdaftar Jadi, terbukti Kalau LC Beauty Sudah terdaftar BPO M Gitu ya Nah, lalu Kita coba Cek Barcode Kita cek Barcode Yang ada di Kemasan Nah, ini Barcode Kemasan dari LC Beauty Nah, kita buka dulu Kamera ya Kalau kalian Memakai IOS Atau Iphone Kalian langsung Klik kamera Kalau kalian Menggunakan Android Kalian bisa Gunakan Google Atau Kalian bisa Menggunakan Aplikasi QR Barcode Seperti itu ya Nah, kita Arahkan ke Bagian Produk Lalu kita Tekan Bagian Guningnya Kita Nah Seperti ini Munculnya ya Munculnya KF Beauty Estetic Ya Tulisannya KF Beauty Estetic Nah, disini Ada Kode-kode Disini Produknya Itu adalah Dye Ultimate Dye Ultimate Benar LC Beauty Terus Disini Ada Expired Date Yaitu 18 Bulan 1 2025 Nah, ini Ya Udah Jadi, ini Fungsinya Mungkin Untuk Mengetahui Bahwa Produknya Itu Benar-benar Original Untuk Membuktikan Produknya Itu Original Jadi, kalian Bisa Scan Barcode Seperti Itu Nah, sekarang Kita Cek Bagian Dalamnya Apakah Sama Seperti Yang Belum BerBPM Atau Tidak Nah, kita Buka Ini Masih Bersegel Ya Kita Buka Dulu Nah, untuk Barcode Ini Gabung Ya Tutup Kemasan Di Badan Kemasan Jadi, kalau Tutupnya Sudah Kepuka Otomatis Barcode Akan Rusak Seperti Ini Ya Nah, Loh Kan Barcode Rusak Selain Untuk Menentukan Produknya Original Ini Juga Sebagai Pelindung Produknya Seperti Itu Ya Kalau Menurut Felix Nah Untuk Kemasannya Sekarang Lebih Rapi Ya Seperti Ini Nah Ini Cukup Elegan Ya Dengan Warna Merah Dan Gold Dan Juga Disini Itu Bersih Ya Bagian Dalam Tuh Bersih Bang Tidak Angelembret Atau Murat Marit Ya Kalau Orang Jawa Bilang Nah Terus Disini Juga Ada Tutupnya Kayak Gini Jadi Lebih Higienis Gitu Ya Nah Kita Coba Lihat Bagian Dalamnya Itu Warnanya Kuning Ya Ini Untuk Dye Cream Ya Nah Seperti Ini Warna Kuning Nah Untuk Teksturnya Masih Sama Ya Seperti Halnya Yang Belum BerBPOM Nah Seperti Ini Ya Nah Kalian Bisa Simpulkan Sendiri Ya Nah Seharusnya Kalau Sudah BerBPOM Itu Aman Ya Namun Untuk Pemakaian Kalian Dikembalikan Dengan Masing-masing Pemakaianya Ya Nah Kalau Felixen Gak Berani Kalau Teksturnya Terlalu Seperti Ini Ya Kalau Mungkin Teksturnya Sedikit Kayak Gini Gak Pasalah Ya Kalau Ini Terlalu Over Ya Kayak Karet Ya Nah Seperti Ini Nah Kalian Bisa Simpulkan Sendiri Nah Untuk Keamanan Ya Kalau Kalian Menanyakan Tentang Keamanan Kalau Produk Sudah BerBPOM Itu Pastinya Siaman Karena Sudah Apa Ya Lolos Uji Dari BPOM Tetapi Dikembalikan Lagi Ya Ke Kulit Masing-masing Kadang Ada kulit Yang cocok Dan Ada kulit Yang Tidak Cocok Kalau Felix Bilang Kalau Misalnya Kalian Lagi Hamil Atau Lagi Menyusui Ya Kalian Tidak Boleh Memakai Produk Ini Karena Mengandung Zat-zat Yang Felix Tidak Ketahui Tetapi Mungkin Kalian Tahu Ya Seperti Ini Ya Nah Jadi Disini Kesimpulannya Untuk LC Beauty Itu Produknya Sama Persis Dengan Produk LC Beauty Yang Belum Ber-BPOM Namun Bedanya Disini Sudah Ber-BPOM Ya Jadi Seharusnya Cik Kalau Sudah Ber-BPOM Kan Aman Ya Tetapi Felix Tidak Saranin Kalau Kalian Sedang Hamil Atau Sedang Menyusui Memakai LC Beauty Ya Khususnya Kalian Yang Kulitnya Normal Normal Aja Boleh Tetapi Dikembalikan Lagi Ke Kalian Tapi Kalau Felix Pribadi Felix Tidak Berani Memakai Produk Yang Seperti Ini Tau Sendiri Produk Yang Teksturnya Seperti Ini Ya Itu Felix Harus Cek Di Lab Dulu Ya Baru Setau Mana Itu Sedat Kulit Bagus Tidak 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 Kulit Kulit Yang Baru Memakainya Seperti Itu Ya Nah Ini Butuh Lab Dulu Seperti Itu Ya Nah Untuk Pemakaian Ini Dikembalikan Ke Orangnya Felix Tidak Bilang Produk LC Beauty Yang Sudah BPPOM Ini Bayang Tidak Felix Tidak Bilang Kalau Produk LC Beauty Yang Sudah BPPOM Ini Jelek Tidak Tetapi Produk Yang BPPOM Itu Pastinya Aman Karena Sudah Lola Seleksi Dari Badan BPPOM Seperti Itu Tetapi Dikembalikan Lagi Ke Masing Penggunanya Kalau Misalnya Kalian Cocok Monggo Kalau Enggak Jangan Dilanjutkan Seperti Itu Tetapi Kalau Kalian Tanya Ke Felix Bagus Enggak Untuk Kulit Bagus Aman Enggak Felix Harus Cek Dulu Ke Lab Terlebih Dahulu Untuk Keamanannya Tetapi Yang Jelas Ini Sudah Ber BPPOM Nah Kalau Kalian Tanya Felix Berani Pakai Ini Felix Jawab Tidak Gitu Ya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Serta Klik Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Felix Selanjutnya See You Bye Bye Salam Persahabatan Mua